Intro Selain Lionel Messi, pembicaraan mengenai masa depan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, turut mencuri perhatian di bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut tidak lepas dari konflik antara Kylian Mbappe dengan manajemen PSG soal perpanjangan kontraknya. Kontrak Mbappe sendiri bersama PSG akan habis pada akhir musim ini atau tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Dengan sisa kontrak yang kurang dari setahun tersebut, Mbappe terus menuntut PSG untuk melepasnya pada musim panas ini. Namun, PSG sudah menegaskan kalau mereka tidak akan melepas Mbappe pada bursa transfer kali ini. Meski sudah melakukan berbagai langkah termasuk mendatangkan 5 pemain baru dengan nama besar, seperti Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, dan Messi, PSG nampaknya masih belum bisa meyakinkan Mbappe untuk bertahan. Dilansir dari Marka, Mbappe masih ingin pergi dari PSG untuk bergabung dengan Real Madrid. Real Madrid pun dikabarkan sudah siap untuk memberikan penawaran resmi kepada PSG. Uang senilai 150 juta euro atau sekitar 2,54 triliun rupiah siap mendarat di kantong PSG kalau mereka mau melepas Mbappe. Menurut laporan El Ciringuito, Mbappe akan kembali mengadakan pertemuan dengan Presiden PSG, Nasir Al-Helaifi. Mbappe ingin kembali menegaskan kalau dirinya tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG. Sementara bagi PSG, keputusan melepas Mbappe pada musim panas ini sebenarnya memiliki keuntungan tersendiri. PSG bisa saja mendapatkan uang yang besar dan mengurangi tagihan gaji mereka. Pasalnya, Mbappe saat ini menjadi pemain ketiga dengan gaji tertinggi di PSG dengan berada di bawah Messi dan Neymar. Selain itu, PSG juga akan menghilangkan potensi kehilangan Mbappe secara gratis pada musim panas 2022. Lantas, mana yang akan dipilih PSG, menahan atau melepas Mbappe? Patut ditunggu. Terima kasih telah menonton!